Jago kedua jilid 1. Ilmu pukulan tunggal tiada taranya. Menjelang usianya yang ke-70 pada suatu hari Tiangit Chinjin memanggil ketiga muridnya menghadap di ruangan pendopo, Tiangit Chinjin adalah seorang yang jangkung dan agak kekurusan. Seluruh rambutnya telah berwarna putih semua, sedang kedua alisnya yang berwarna putih pula kelihatan sangat panjang hingga kedua ujungnya yang di tengah bertemu satu sama lain. Alis ini menaungi sepasang matanya yang bercahaya memancarkan sinar kewilbawaan dan penuh welas asih. Seluruh semangatnya terpancar dari semua tindakan dan wajahnya yang masih kemerahan serta kulit tubuhnya yang nampak tidak pernah berkerut. Setelah kesemua muridnya menghadap dan memberi hormat sembah sujud padanya, Tiangit Chinjin menyuruh mereka duduk. Ketiga murid dengan patuh dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera bersila duduk di hadapan sang guru yang duduk di kursinya dengan penuh semangat dan wajah keren. Tak seorang pun dari muridnya itu yang berani menatap wajah gurunya, apalagi menentang sorot matanya yang keagungan namun penuh kedamaian dan rasa kasih sayang bagaikan menikmati gemercitnya air terjun bagi yang menentangnya. Karena memang Tiangit Chinjin adalah orang yang paling disegani dalam lingkungan sekitarnya, demikian pula bagi kalangan ilmu persilatan namanya sangat dimalui. Selain ilmu silatnya tinggi susah diukur bandingannya, terutama adalah karena kebajikan terhadap sesamanya. Ia di masa mudanya tak segan-segan menyingkirkan orang-orang jahat di dunia persilatan, membantu si lemah dan dengan kebijaksanaannya mendamaikan di antara sesama mereka yang sedang bertengkar karena soal kecil atau berselisih hebat karena dendam permusuhan yang berlarut-larut. Sehingga banyak orang yang merasa berhutang budi padanya dan tidak heran pula banyak orang yang sungkan untuk mencari perkara dan berurusan dengan orang tua yang kosan ini. Setelah berusia 50 tahun ia mengundurkan diri dari kalangan sungai Telaga dan mengasingkan diri ke tempatnya yang terpencil sekarang sambil meneruskan memegang jabatannya sebagai ketua partai yang dipimpinnya selama ini. Dan mulailah dengan sungguh-sungguh Tiangit Chinjin mendidik murid-muridnya dengan penuh kewibawaan. Muridnya yang tertua bernama Hoatik Bun, seorang sederhana yang bertubuh sedang. Wajahnya menunjukkan ketuaan seorang yang suka menuntun dan mendidik orang lain dengan nasihatnya yang serupa guru sekolah. Usianya kini telah 46 tahunan lebih dan membaktikan seluruh sisa hidupnya untuk membalas budi gurunya dengan mewakili sang guru dalam segala hal dan menjelesaikan setiap urusan yang bersangkutan dengan partai dan memerlukan tenaga keluar dari tempat yang terasing tersebut. Ia telah mengikuti Tiangit Chinjin lebih dari 20 tahunan dan kepandainya boleh dibilang telah menguasai lebih dari separuh ilmu gurunya. Diluaran ia terkenal dengan sebutan Hoa Tai Hiap, pendekar pertama Hoa, karena ia adalah murid yang pertama dan tertua. Tetapi ada juga yang memanggilnya dengan panggilan Tik Bun Sian Seng, Pak Guru Tik Bun, dikarenakan sifatnya yang suka memberi nasihat serupa orang tua itu. Muridnya yang kedua Siong bernama Tiang Yang, kini berusia 32 tahun dan sedang gagah-gagahnya. Wajahnya agak kemerah-merahan semuh hitam, raut mukanya menunjukkan penuh kejantanan dengan sikap yang antap dan mantep dalam tindakannya. Tak seorang pun tahu berapa tinggi ilmu silatnya serta kepandain apa yang sudah dipelajari dari Tiangit Chinjin, Hanya orang-orang tahu ia telah mengikuti pendekar tua itu 17 tahun lamanya sejak ia masih anak tanggung 15 tahunan. Hingga saat itu ia jarang keluar dari pintu perguruan kecuali dititah oleh gurunya untuk tugas-tugas yang tak terlalu penting. Maka namanya pun kurang dikenal, orang hanya menyebutnya sebagai jago yang kedua dari murid Tiang Yang Pei, Partai Tiang Yang. Tapi orang-orang pun tahu ia adalah seorang yang budiman seperti juga gurunya yang jarang menonjolkan diri dan di samping sikapnya yang kadang-kadang keras memiliki sifat-sifat kelembutan pula seorang yang suka membela keadilan. Dari sepasang alisnya yang keren memancarkan pula cahaya matu yang berkilat-kilat bagaikan menyimpan kekosenan yang terpendam. Murid terakhir dari Tiang It Chin Chin adalah seorang pemuda yang cakep dan wajah bisa mempersonakan wanita. Namanya Tiang Giyok, orang siin. Tahun itu berusia tepat 25 tahun. Ia telah berguru pada Tiang It Chin Chin hampir 10 tahun dan memiliki kepandayan senjata yang sukar dicari bandingannya di kalangan anak muda. Di rimba persilatan telah dikenal namanya dengan julukan si pedang kilat karena perbuatan-perbuatan kependekarannya yang mengharumkan nama perguruannya dan telah mengegerkan dunia sungai telaga ketika tahun yang lalu ia diutus gurunya untuk menumpas bajak-bajak yang akhir-akhir ini meraja lelah di sungai kuning, Wong Ho. Pedangnya dapat dimainkan bagaikan kilat cepatnya hingga susah dipercaya dengan keindahan yang menakjubkan yang melihatnya sambil hiasannya beronce merah menari-nari di sekitar pergelangan lengannya. Demikianlah gambaran sekilas mengenai ketiga murid Tiang It Chin Chin dari Tiang Yang Pei. Setelah menyapu sesaat wajah murid-muridnya Tiang It Chin Chin lalu mulai bicara. Hari ini aku kumpulkan kamu sekalian karena ada sesuatu yang perlu aku bicarakan padamu, dan sekalian juga aku akan memberi titah-titah padamu semua. Teocu semua siap memenuhi perintah Suhau, hampir serempak ketiga muridnya menyahut dengan berbareng. Mereka cepat memandang ke wajah gurunya yang agung untuk mendengarkan titah selanjutnya. Jenggot Tiang It Chin Chin yang putih bagaikan perak dan halus serupa permadani bergoyang perlahan kena hembusan angin pagi dari gunung di situ. Ia mengangguk. Sebagai engkau semua ketahui tepat sebulan lagi yaitu Cap Gue Eceit, tanggal 1 bulan 10, bulan depan adalah hari ulang tahunku yang ke-70. Aku merasa umurku sudah tua dan aku ingin menyerahkan cabang perguruan ini kepada salah satu muridku di antara engkau sekalian, meneruskan Tiang It Chin Jing. Suhu berseru Hoa Tik Bun tanpa merasa. Jangan potong dulu bicara ku kata Sang Guru. Tapi, tapi titik Teocu merasa Suhu masih kuat untuk beberapa puluh tahun lagi memimpin partai Tiang Yang kita ini. Sudah ku katakan engkau dengar dulu pembicaraanku sahut si guru yang segera meneruskan. Maka aku mengharap teman-temanku semua mengetahuinya ini. Agar mereka pun bisa melihat-lihat partai ini masih bisa tetap jaya seperti yang sudah-sudah handai kata sepeninggalku sebagai pimpinan karena aku telah tidak bisa mengurusi urusan dunia lagi dan menyerahkan kepada salah seorang di antara engkau. Kembali Tiang It Chin Jin memandang ke muka murid-muridnya satu persatu. Hoa Tik Bun yang tadi ingin bicara lagi terpaksa berdiam tak berani buka mulut, sedang kedua sutainya yang berjejar di sampingnya hanya berdiam diri saja sambil menunduk. Aku ingin menugaskan engkau sekalian mengirimkan tiga pucuk surat kepada tiga orang yang paling dekat dalam hidupku. Pertama adalah yang terkenal dengan pendekar partai ketonggeng di utara Teng Bun Ciat yang berdiam di Tohoasan di tapal batas Hoan Inkuan Provinsi Siamse. Yang kedua adalah seorang niekau dari Gobi Yepe yang diberi gelarsi tangan panjang di Gobi Yesan yang semasa mudanya terkenal dengan sebutan Li Hiap Lim Yokli. Dan yang terakhir adalah seorang pengelana yang tak mempunyai tempat tinggal yang tetap yaitu Tong Sin Wan Sumakuan Si Bocah Lutung Sakti. Untuk dia bisa saja beritanya disampaikan di biara tertinggi di Chin Ling San Utara, kedengaran Sang Guru telah berkata lagi. Yang segera disambung lagi dengan suaranya yang mantap. Dunia persilatan kini tengah menghadapi Malapetaka, kalangan sungai telaga akan bergolak dan rimbah hijau akan banjir darah kalau tidak dicegah. Segera seorang iblis akan menerobos dari luar tembok besar untuk masuk ke Tionggoan dan menggoncangkan orang-orang gagah dengan kekejaman yang menggiriskan karena di luar batas. Sedang kepandainya tiada bandingannya, dengan ketelengasan yang mendirikan bulu Roma dan susah diduga. Pertama Taman Ningsia akan digelas, kemudian Siam Se, bukan Mustahil Oopak dan Oulem, lalu merembes kesucauan dan akhirnya mungkin sampai tujuannya ke tempat kita guna memusnahkan tiang yang P sampai rata jadi debu. Berita itu sungguh mengejutkan ketiga muridnya, di samping itu juga sangat mengherankan mereka. Karena selama ini mereka tidak pernah mendengar dunia sungai telaga sedang bergolak. Bahkan setelah penumpasan bajak-bajak sungai kuning oleh enti yang giyok tahun yang lalu, nampaknya rimba persilatan adem ayam saja dengan tenang-tenang tanpa ada momok-momok kejahatan yang perlu dikhawatirkan lagi. Kini dengan munculnya seorang iblis dari luar tembok besar yang kejam ganas untuk mengobrak abri kaum persilatan sungguh menyebabkan mereka jadi tidak mengerti. Maka mereka bertiga hanya bisa saling berpandangan satu sama lain tanpa ada keberanian menanyakan kepada sang guru siapa sesungguhnya iblis menakutkan yang bakal muncul itu dan konon kabarnya akan meratakan tiang yang P hingga jadi debu. Karena meskipun tempat mereka agak jauh ke utara, ketiga murid ini tetap bebas berhubungan dengan dunia sungai telaga serta mendapat. Berita-berita dari kawan-kawan yang kebetulan sedang lewat atau memang sengaja mereka cari di dekat-dekat situ. Dan berita-berita tentang munculnya seorang momok gembong kejahatan dari utara hingga saat itu tak pernah mereka dengar belum sebulan yang lalu saja hoatik bun baru turun gunung untuk membeli peralatan dan bekal-bekal mereka selama ini ternyata tak mendengar apa-apa yang luar biasa di luaran. Meskipun demikian mereka tak berani bertanya lebih lanjut tentang hal itu dan hanya berdiam diri guna mendengarkan penuturan guru mereka lebih lanjut yang firasat dan perkiraan serta pertimbangan-pertimbangannya menghadapi sesuatu masalah tidak pernah meleset. Agaknya tiangit cinjin melihat kesangsian di antara murid-muridnya tersebut, namun ia tidak menghiraukan melainkan terus melanjutkan keterangannya. Mulai saat sekarang engkau harus berwaspada dan sejak malam ini salah seorang di antara sekalian ditugaskan bergiliran untuk berjaga. Siapapun dilarang keluar dari kamarnya kalau bukan gilirannya untuk berjaga dan pada waktu jam yang ditentukan. Engkau sekalian mengerti? Teocu semua mengerti, sahut ketiga murid. Hening sesaat ruangan itu karena tak ada yang bicara. Agaknya tiangit cinjin tengah berpikir. Waktu berlalu lagi sesaat tapi guru mereka belum juga bicara. Suhu, kalau teocu boleh bertanya siapakah gembong iblis yang suhu maksudkan akan meratakan perguruan kita ini. Akhirnya inti yang giyok memeranikan diri membuka mulutnya melihat keheningan yang mencekam mereka itu. Engkau semua tak perlu tahu dan bukan tugasmu pula untuk menumpasnya. Hanya ketiga orang yang ku sebutkan ku kira dapat mengatasinya meskipun mereka harus dedel duel habis-habisan bergebrak mati-matian melawan iblis itu. Engkau hanya ku suruh menjalankan tugas yang ku minta, lainnya engkau tak usah hiraukan. Hanya engkau semua harus hati-hati apabila menghadapi seorang tua yang menggunakan kepandayan dari cabang kita, dialah orangnya, menjawab seng suhu. Orang tua itu memandang ke arah luar pendopo agaknya ia tengah mengenang-nenang masa lalu. Beberapa saat berlalu tanpa ada yang membuka percakapan. Apakah kita sendiri semuanya ini tidak bisa menghadapinya suhu dengan hati-hati kemudian Ong Tiang yang bertanya. Ya, aku pun sedang memikirkan itu, si guru menyahut tanpa menoleh, pandangannya tetap ditujukan keluar ke arah lereng gunung di muka itu. Sayang, aku telah mensucikan diri dengan menyerungkan pedangku untuk selama-lamanya. Dengan kepandayan yang ada padaku sekarang aku yakin akan bisa mengalahkannya namun perjalanan dunia rupanya menghendaki lain tiangit cincin tertegun sebentar dan mengawasi si penanya. Banyak hal yang aneh-aneh di dunia ini, tapi mulai kini aku tak bisa mengurusinya lagi. Waktu cuma tinggal sedikit ya, aku harus berbuat sesuatu. Karena itu, hati-hati dalam dunia sebab hidup itu singkat adanya. Dengan waktu yang masih ada padamu aku akan bertindak tegas. Sekarang, aku minta engkau sekalian berdiri. Suaranya tiba-tiba berubah keras dan keren, hingga ketiga muridnya pun terpengaruh dan berdiri tegap segera dengan penuh semangat. Aku akan mengangkat salah seorang dari engkau bertiga menjadi Chiang Bunjin, pimpinan, yang kedelapan dari Tiang Yang Pei. Engkau semua ku minta memperlihatkan kesanggupanmu dengan memainkan jurus-jurus yang pernah didapat dan kau yakini sendiri agar tak malu aku menunjuknya untuk didudukan sebagai seorang Chiang Bunjin. Suara tiangit cincin terdengar tetap berwibawa. Suhu hampir serempak ketiga muridnya berseru. Tiangit cincin menyapukan pandangan matanya pada mereka dan tak seorang pun yang dapat melanjutkan kata-katanya. Aku minta engkau Tiang Bun yang pertama memperlihatkan kebisaanmu di hadapan suteemu. Mulailah. Dengan apa boleh buat tanpa membantah lagi Hoa Tiang Bun bertindak ke tengah ruangan, sedang kedua suteenya minggir berdiri di sebelah kanan untuk menyaksikan kepandayan Sang Toa Suheng. Sesampai di tengah ia segera merapihkan pakaiannya dan dari balik bajunya ia mengeluarkan sebuah suyepoa, alat hitung, yang terbuat dari besi tetapi biji-bijinya ternyata tidak sepenuh suyepoa biasa melainkan hanya tiga baris saja yaitu di tengah dan di kedua tepinya saja. Dengan penuh kesungguhan Tiang Bun memainkan alat itu yang menjadi senjata andalannya, suara menderu-deru mengelilingi sekujur badannya setiap kali ia melakukan sabetan. Gerakannya tangkas dan meyakinkan. Alat itu dengan gapah dapat dimainkannya dengan sesuka hati, dengan tepi-tepinya bisa dipakai menyerang bagaikan samberan sebuah senjata. Namun sebaliknya ia pun dapat menggunakannya laksana sebuah tameng untuk menangkis. Gerakannya lincah bagaikan tarian sebuah kipas, hanya setiap melaksanakan gerakan-gerakan tersebut Tiang Bun selalu sengaja menambah agar biji-biji suyepoa itu ikut berbunyi trektek-trektek. Kira-kira sepemakan nasi tik bun menghentikan permainannya dengan gerakan melintangkan senjatanya di hadapan tengah-tengah dadanya dibarengi bunyi biji suyepoa yang nyaring. Tiang Necinjin mengangkuk dan hanya mesem sedikit tanpa berkata apapun. Kemudian ia berpaling pada muridnya yang kedua. Tiang yang engkau mainkanlah jurus-jurus pepukulan Tiangku malah ia memerintah. Tiang yang mengangkuk dan memasuki gelanggang guna melaksanakan titah gurunya. Cukup Tiang Necinjin memutus ketika seng murid baru selesai memainkan dua jurus dari seluruh 18 jurus tipu silat itu. Ong Tiang yang keheranan namun ia segera mematuhi menghentikan permainannya. Ia percaya gurunya tentu telah dapat menilai permainannya sempurna atau tidak sempurna. Sekarang engkau gunakan ilmu Lohan Capsa Chiang, 13 jurus pepukulan tenaga biksu, itu seng guru memerintah lagi. Tiang yang melengat, karena baru kini ia mendengar nama jurus pukulan tersebut. Maka ia terkaget karena gugupnya. Apa-apa yang suhu maksudkan? Apakah engkau telah melupakan pukulan-pukulan yang baru-baru engkau pelajari menghardi seng guru? Kembali Tiang yang tertegun, namun sebagai seorang yang cerdas samar-samar ia telah dapat menangkap kemana maksud gurunya. Apakah engkau telah tak ingat lagi jurus-jurus pepukulan yang gerakan pertamanya selalu dengan menggunakan tangan terangkat ke atas kedengaran seng guru telah berkata lagi. Tiang yang terkesiap. Dengan gemetar ia mencoba bertanya, apakah maksud suhu pukulan-pukulan yang seperti digambar ya, engkau mainkanlah dengan sungguh-sungguh potong si guru. Ia mencoba mengingat-ingat dan menghitung, ketika direka-reka ternyata memang benar terdiri dari 13 jurus. Tiang yang segera pusatkan pikirannya dan gerakannya sejalan dengan jalan pikirannya itu. Mula-mula tangan kanannya terangkat ke atas sedang tangan kirinya tetap dipinggang. Tiba-tiba tangan kanan itu menghantam ke tengah dengan gerakan miring tepi telapak tangan, gerakannya dibilang cepat tidak cepat, tapi dikatakan lambat juga bukannya lambat. Yang terlihat gerakan itu antap penuh perbawa bagaikan ada tenaga yang memancar. Sesampai di tengah jari-jari tersebut seakan-akan mencangkem dan secara tetap pula menggentak ke samping kanan sekonyong-konyong. Kemudian diri susul dengan tangan kiri terangkat dan menyambar ke tengah serta menggentak ke kiri serupa pula gerakan yang pertama dari tangan kanan dan berbareng itu tangan kanan kiri tiang yang maju menghajar ke muka sambil kaki kanannya maju dalam gerakan yang tampak teguh tak bergeming. Selesailah pukulan pertama dari lohan capsa ciang. Tiang yang kembali berdiri tegar dalam posisi semula dan mulai bersiap-siap dengan jurus keduanya. Dengan tenaga yang antap dan meyakinkan ia pun memainkan gerakan selanjutnya, disusul pukulan ketiga dan seterusnya sampai habis pukulan ketiga belas. Setiap pukulannya menunjukkan tenaga yang tersembunyi dengan sasaran yang tampak seolah-olah tepat. Kedua saudara seperguruannya mengawasi dengan metu, tak berkedip. Mereka pun baru mendengar ilmu tersebut dan melihatnya sekaligus. Meskipun demikian di hati mereka tak menyalahkan sikap gurunya yang hanya mengajarkan ilmu tersebut pada tiang yang yang nampaknya memang tepat sekali untuk dimainkan oleh murid kedua itu. Memang, kepandayan tiangit cinjin beraneka macam, tiap-tiap murid diajarkan kepandayan yang sesuai bakatnya hingga mereka sungguh-sungguh memiliki kepandayan yang sesuai dengan pembawaannya. Misalnya saja untuk inti yang giyok kepandayan ilmu pedangnya adalah yang paling hebat di antara ketiga saudara seperguruan itu dan memiliki kepandayan yang tak dipunyai oleh kedua suhengnya, demikian pula dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, ia boleh dikatakan menduduki tempat yang teratas. Hingga di antara mereka tak pernah ada rasa saling mengiri. Selesai memainkan kesemua jurusnya tiang yang berdiri dan memberi hormat pada gurunya. Sekujur badannya terlihat basah lepek oleh keringat. Tiangit cinjin tampak menggut-menggut tanpa berkata sepatah katapun. Ia segera berpaling kepada muridnya yang bungsu. Tiang giyok tunjukkanlah kemahiran pedangmu dari partai tiang yang kita yang pernah mengharumkan nama kaum kita di dunia persilatan. Ia suhu menyahut si murid yang bertindak ke tengah ruangan. Ia mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar berkilauan dari logam yang berwarna kebiru-biruan. Pedang itu adalah pedang pusaka dari partai tiang yang yang dihadiahkan gurunya kepada tiang giyok ketika tahun lalu ia mengemban tugas besar yang berjasa bagi rimba persilatan. Tampaknya bagi tiangit cinjin tak ada yang lebih tepat untuk mempergunakan pedang pusaka tiang yang P itu selain murid lincah terkecil ini. Tiang giyok mainkan pedangnya bagaikan naga biru yang tengah mengaduk lautan. Pedangnya berkelebat-kelebat menimbulkan kesiuran angin dingin dan setiap tusukannya lihai tak kepalang dengan penuh perubahan-perubahan yang sukar diduga. Inilah ilmu pedang yang termasuhur dari tiang yang P yang jarang keduanya di dunia yang hanya bisa disejajarkan dengan ilmu-ilmu pedang kelas satu di rimba persilatan seperti dari Tian San P, Butong P dan lain-lain. Ilmu ini hanya mungkin dikalahkan oleh orang yang bisa mencari peluang kesempatan dari jago-jago kelas utama. Dalam usia semuda itu inti yang giyok akan sukar dicari tandingannya dan boleh dikatakan tiada bandingannya dalam ilmu pedangnya meskipun harus menghadapi pendekar-pendekar tua yang kebanyakan. Selesai memainkan pedangnya tiang giyok menyarungkan pedangnya kembali dan memberi hormat pada seng suhu. Apakah hengka sudah melatih dengan baik permainan siang kiam, sepasang pedang tanya tiang mit cinjin. Ya, meskipun masih kurang sempurna dan mengharap petunjuk-petunjuk dari suhu lagi merendah murid kesayangan gurunya ini. Cukup, aku tidak bisa lagi memberi petunjuk-petunjuk padamu. Kalau engkau terus berlatih 10 tahun di dunia ini tak akan ada yang sanggup menandingi hasil ketekunan peryakinanmu itu. Sekarang aku ingin bicara panjang-panjang yang terakhir kali pada engkau sekalian. Engkau dengarkan baik-baik. Setelah menghirup napas sesaat tiang mit cinjin menyilangkan tangan di muka dadanya untuk melanjutkan pembicaraannya. Setelah ku pertimbangkan dengan seksama dengan sepenuh hati aku mengangkat toa suhemmu sekalian menjadi ciang bunjin dari tiang yang pay. Terutama karena kulihat umurnya telah memenuhi syarat, lagi pula kepandainya pun cukup tak tercela. Sedang ia pun telah mengikuti aku paling lama, dengan pengetahuan yang cukup mengetahui seluk-beluk partai tiang yang. Maka sudah sepantasnyalah kedudukan ciang bunjin jatuh kepadanya. Tik bun, kemarilah hoa tik bun jadi terkejut ta'alang kepalang. Suhu, Teocu merasa belum pantas jadi ciang bunjin dalam usia semuda ini. Biarlah suhu tetap memegang tampuk pimpinan dalam berapa tahun mendatang dan Teocu tetap jadi pembantunya berseru murid tertua itu sambil menjatuhkan dirinya berlutut kepada tiang mit cinjin. Bangunlah, keputusanku sudah tetap tidak bisa dirubah lagi kemudian sambil berpaling kepada kedua muridnya yang lain ia melanjutkan titahnya. Ku minta engkau berdua selalu membantu Toa Suheng Mbu sebagai ciang bunjin yang baru, jika perlu dengan turut mengembangkan kepandaian partai persilatan kita agar tak musnah. Teocu bersedia dan akan tetap mematuhi Toa Suheng sebagai ciang bunjin serempak mereka menjawab. Tiang le cinjin mengangguk. Apa boleh buat tik bun terpaksa bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah lebih lanjut dari sang guru, jidatnya sampai berkeringat. Perguruan kita ini telah berumur 174 tahun sejak didirikan yang pertama kali oleh Cikal Bakal Tuit Cijin, sebagai lambangnya adalah sepasang pedang yang sebetulnya juga merupakan simbol dari imyang, negatif dan positif, yakni bumi dan langit, ibu serta bapak dan selanjutnya. Maka setiap murid dari partai tiang yang apabila ia turun gunung harus menggemblok sebatang pedang di bebokongnya meskipun mungkin ia bukan ahli pedang. Pedang adalah rajanya segala senjata, Tuit Cijin telah mendalaminya selama puluhan tahun yang mengangkatkan derajat namanya ketika ia mendirikan partai tiang yang yang dimaksud guna menumpas segala kebatilan dan menyebarkan kebajikan bagi sesamanya. Aku mengharap engkau semua akan meneruskan melaksanakan tujuan partai tersebut selanjutnya. Jangan seorang pun di antara engkau akan berpaling dari kebenaran. Kira-kira tiga hari lagi engkau bertiga berangkat dari sini guna menunaikan tugasku itu. Dalam sebulan aku berharap engkau semua telah bisa balik ke sini untuk merundingkan tindakan apa yang akan engkau perbuat guna menghadapi situasi yang telah terjadi. Engkau bisa berembuk bagaimana kemungkinan menghadapi iblis yang kukatakan. Jangan sekali-kali tonjolkan bahwakah semua adalah murid dari tiang Pei. Cukup engkau tiang giyok seorang yang tak mungkin menyamarkan kepandaian pedangmu yang asli dari cabang kita. Dalam perjalanan seberapa bisa engkau bertiga pun menghindarkan pertempuran-pertempuran yang tak perlu terkecuali buat memela kebenaran. Jika waktu sebulan tak cukup atau ada aral halangan yang menimpa engkau sekalian, tak perlu merisaukan keadaanku lagi tapi teruskan. Tugas yang kupikulkan kepadamu. Bila dirasa perlu engkau bertiga bisa membagi tugas itu, masing-masing menurut yang dirasa baik. Itulah penjelasanku, apa yang engkau rasa kurang mengerti dapat kau tanyakan sekarang padaku tiangit cincin mengakhiri. Hendak kemanakah suhu sesungguhnya hingga engkau orang tua tak bisa menghadapi gembong iblis yang mengaduk ke Tionggoan itu tanyain tiang giyok tanpa ragu-ragu. Aku akan mensucikan diriku dengan menutup pintu perguruan buat selama-lamanya. Selanjutnya Chiang Bun Jin adalah Toa Suheng Mohoatik Bun yang akan memimpin perjalanan partai kita menurut kehendak nasib yang kuasa. Segala apa kehendaknya akan terjadi dan terlaksana. Engkau masih muda hingga bisa berkelana dalam sepuluhan tahun yang mendatang guna mencapai kesempurnaanmu. Maka tak perlu jabatan Chiang Bun Jin bagaimu. Demikian pula dengan Jieh Suheng Moong Tiang Yang akan bebas untuk mencari hidup barunya dengan berkeluarga atau lainnya apabila tugas ini telah diselesaikan. Hanya kepada Toa Suheng Mohoatik Bun yang terjadi tugas meneruskan cabang perguruan tiang yang peiku serahkan, apabila gagal dan memang begitu kehendaknya aku tak kuasa menentang apa-apa lagi. Engkau paham? Inti yang giyok mengangguk. Semua murid itu tertunduk ketika sang guru melayangkan lagi pandangannya ke wajah masing-masing. Sebelum engkau bertiga berangkat aku akan memberikan sesuatu kepadamu untuk bekal kepandayanmu selanjutnya. Pertama engkau tik bun, terimalah dari sakunya tiangit cincin mengeluarkan sebuah kitab setebal 2 inci yang langsung diterbangkan lurus ke arah yang murid tertua. Jarak antara kedua guru murid itu lebih dari 10 kaki tetapi tenaga sambaran dari tiangit cincin memang susah diukur sampai lengan bajunya bergedombangan karena kuatnya tenaga tangannya. Kitab yang berkulit merah itu meluncur ke arah dada tik bun dengan tenaga tekanan yang sangat nyata. Murid ini dengan sebat mengeluarkan senjatanya sambil mengerahkan tenaganya ke muka. Tenaga pukulannya yang keluar seakan-akan memapak tenaga tekanan dari buku yang datang itu, namun buku itu tetap menerobos maju di antara kedua tenaga benturan dan menjurus ke arah suyepoah hoa tik bun. Murid tertua si hoa ini tak ayal memapaki datangnya kitab merah itu yang tepat hingga di tengah-tengah senjatanya dengan tenaga yang terukur. Namun mau tak mau ketika ia mencoba menarik menyambut buku agar sejajar dengan senjatanya kakinya tergetar hingga ia harus tergempur mundur kuda-kudanya dua tindak baru dapat berdiri tegar kembali. Dapat dibayangkan betapa tinggi kepandaian sang guru hanya dengan mempergunakan tenaga dari jauh. Ketika ia memperhatikan permukaan buku yang bersampul merah itu di atasnya tertulis dengan huruf-huruf mas yang hampir pudar, Kitab Pelajaran Ilmu Silat Kaum Tiang Yang Pei, bukan alang kepalang terkejutnya ia, baru ia mau buku mulut tiang mit cinjin telah memberi penjelasan lebih dahulu. Kitab itu berisi pelajaran silat dari kaum kita, sebagai ciang bunjin yang baru engkah simpanlah baik-baik dan kembangkan sedapat mungkin. Siapa tahu dari angkatan yang kemudian ada murid berbakat pada siapa buku itu terjatuh berpaling pada Ong Tiang Yang. Guru besar itu melanjutkan. Aku ingin memberikan beberapa lembar kertas tipis yang mungkin banyak juga kegunaannya. Mudah-mudahan engkau akan bisa memahami ilmu pukulan tersebut. Dari lengan bajunya yang kiri tiang mit cinjin mengeluarkan beberapa lembar kertas bertulisan yang begitu terpegang oleh jari-jari tangan kanannya seolah-olah segera berubah jadi lempengan timah yang keras. Dengan tenaga mantap ia lalu mengayunkan kertas tersebut yang meluncur bagaikan sebuah benda keras ke arah murid yang kedua ini. Tiang Yang dengan cepat dan antapula merangkapkan sepasang tangannya sebagai tanda menghormat dan ucapan terima kasih pada Sang Guru. Kemudian di muka dadanya tangan kanannya terulur ke muka untuk menyambuti barang pemberian itu. Dengan tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengahnya ia menjepit lembaran kertas tersebut tanpa bergeming lagi. Demikian pula tubuhnya tidak bergoyang, namun sebagai pertanda bahwa tenaga tiang mit cinjin masih jauh lebih unggul. Selta urung pakaiannya berombak-ombak melambai ketika tenaga dalam kebasan itu lewat. Terima kasih suhu kata tiang yang sambil menarik lengannya kembali dan berdiri menanti. Hoa Tikbun yang kelupaan mengucapkan terima kasih tadi pun ikut-ikutan menjurah memberi hormat pada Sang Guru. Tapi Sang Guru itu tidak menghiraukan peradatan tersebut melainkan telah berbicara ditujukan kepada muridnya yang termuda. Siang Kiam adalah pelajaran pedang gubahanku sendiri dengan melihat ilmu pedang tunggal dari partai tiang yang kita yang hanya mengandalkan sebatang pedang dengan melihat dan mengambil sari pelajaran-pelajaran ilmu pedang lainnya yang ternama di kolong langit. Hal itu berkat pengamatanku terhadap kelemahan-kelemahan ilmu pedang tunggal jika menghadapi lawanku sendalam jumlah banyak. Aku ciptakan ilmu itu ketika pengalamanku bergebrak dengan siang Kuiye, sepasang iblis, dari luar tembok dalam pengembaraanku dahulu. Sekarang engkau lah satu-satunya yang beruntung pertama-tama mempelajari ilmu itu. Untuk ilmu ini aku telah membuatkan semacam corat-coretnya dalam bentuk buku agar memudahkan pelajaran tersebut diingat-ingat, maka boleh dikata ilmu itu adalah berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam pelajaran ilmu silat partai tiang yang. Engkau baik-baik pelajari hal itu, begitu juga di bagian belakangnya aku uraikan ilmu-ilmu pedang kelas satu di rimba persilatan sekarang Yang patut engkau ketahui di mana kelihayan-kelihayannya dan kelemahan atau cacat-cacatnya. Terimalah. Dengan tangan kirinya tiangit cincin merogoh lengan baju kanannya dan mengeluarkan sejilid buku tipis yang tak ada separoh tebalnya dari buku yang diserahkan pada Hoa Tikbun. Tangan kirinya terayun ke muka lagi dan tenaga yang antap kembali mendorong buku tersebut ke arah dada muridnya yang terkecil. Inti yang giyok memutarkan pedangnya dengan gerakan yang sukar dilukiskan. Putaran pedang ke muka itu maju laksana ketiran sambil mengeluarkan tenaga yang mendorong dan memapaki datangnya tenaga yang membawa buku itu dari muka. Tenaga tiangit cincin bukanlah tenaga sembarangan yang rupanya sudah diperhitungkan, dengan ada atau tak ada rintangan buku itu maju dengan tetap tanpa terkurangi kecepatannya. Ketika kitab tipis pelajaran pedang itu hampir mencapai pedangnya yang diputar tianggiok dengan kencang beberapa dim lagi, tiba-tiba murid itu menggertakan pedangnya hingga ujungnya tertuju ke atas. Dengan tepat kitab itu membentur tengah-tengah badan pedang, menggunakan kesempatan itu inti yang giyok melompat ke atas dengan ginkang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan sambil memiringkan pedangnya mengiringi lajunya kitab itu. Ketika ia berdiri kembali tegak beberapa tindak kitab itu tetap terletak di ujung pedangnya tak bergoyang sedikitpun waktu kakinya menyentuh lantai. Hati-hati ia memasukkan kitab berharga dalam sakunya sambil menyerungkan kembali pedang itu ke bokongnya. Cepat ia berbalik untuk mengaturkan terima kasih kepada gurunya yang tercinta. Wajah tiangit cincin makin terang dan menampakkan kepuasan sambil menyunggingkan senyumannya. Tak sia-sialah aku mendidik kamu sekalian. Sekarang tiang giyok panggillah kedua pelayan itu guna menyiapkan meja sembah yang pengangkatan ciang bunjin yang baru ini. Inti yang giyok mengiakan dan segera berlalu ke ruangan dalam. Dengan tersipu-sipu hoatik bun cepat mencoba membereskan meja yang terletak di belakang kursi seng guru yang memberi petunjuk-petunjuk apa yang perlu. Tak lama tiang giyok kembali dengan dua pelayan gurunya, yang seorang berusia lima puluhan lebih dan yang seorang lebih muda beberapa tahun, di tangan mereka membawa peralatan untuk sembah yang dan lain-lain yang diperlukan. Dengan cekatan mereka mengatur segala sesuatunya sampai siap. Tiang Nekin Jin segera memimpin upacara itu untuk memberikan penghormatan kepada arwah cikal bakal Tiang Yang Pei dan Ciang Bunjin yang kemudian dihadapan lambang sepasang pedang dari Tiang Yang Pei yang bersemioyan membela keadilan, memupuk persaudaraan, selesai upacara Tiang Nekin Jin menyerahkan sebuah pei, keb, tanda kekuasaan partai Tiang Yang kepada hoatik bun yang menerimanya sambil berlutut, kemudian ia membacakan peraturan-peraturan dari kaum ini disertai dengan semua larangan-larangan dan hukumannya. Setelah itu Tiang Nekin Jin menurutik bun duduk di kursi Ciang Bunjin dan kedua murid serta pelayan memberi penghormatan kepada pimpinan yang baru. Malam ini giliran meronda jatuh kepada Engkau Tiang Yang, selain ia tak seorang pun diperkenankan keluar diri tempatnya apakah yang terjadi atau suara bagaimanapun yang Engkau semua dengar terkecuali aku yang memanggilkannya. Engkau mulai berjaga-jaga nanti tengah malam tepat, sebelum itu beristirahatlah dengan baik. Engkau semua mengerti akhirnya Tiang Nekin Jin menutup upacara. Semuanya serempak menyatakan mengerti. Tiang Nekin Jin mengebaskan lengan bajunya dan masuk ke dalam menuju ke tempat persemediannya. Diikuti oleh kedua pelayan yang telah membereskan meja upacara untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya dan menyiapkan makanan tengah hari bagi mereka. Ketiga murid Tiang Yang P ini masih membicarakan sesaat hal yang penuh teka teki yang terjadi hari ini. Menurut aku tampaknya suhu aneh-aneh hari ini, Jiwia Suheng, kedua kakak seperguruan. Mungkinkah ada sesuatu malapetaka yang bakal terjadi menimpa perguruan kita ini? Siapakah sebenarnya yang berani mencoba-coba menyinggung tokoh seperti suhu di zaman sekarang ini mengutarakan Inti Yang Giyok? Ya, aku pun heran tiba-tiba saja tanpa hujan tanpa angin, mimpi pun tidak, aku terus diangkat menjadi ciang bunjin yang tidak becus apa-apa. Coba aku tidak kenal sifat suhu yang lihai mana berani aku menduduki jabatan yang setinggi ini yang hanya akan jadi tertawaan para orang gagah di kalangan kangow dengan kepandaianku yang paling cetek ini menimbrung hoatik bun. Mungkin suhu mengandung sesuatu maksud yang sukar kita pecahkan dan tak kita dimengerti. Karena firasatnya aku lihat tak pernah meleset. Tampaknya kita lihat saja perkembangannya nanti sesaat baru ong tiang yang buka mulut. Benar, Toa Suheng tak usah merendahkan diri sendiri, kami berdua pasti akan membantu sepenuhnya kepadamu bila menghadapi kesukaran-kesukaran yang timbul nanti. Janganlah meremahkan kekuatan kita, sebaliknya harus berlatih yang biat untuk kepandayan masing-masing. Toa Suheng memahirkan senjata rahasiamu, Ji Suheng tangan kosongnya, sedang aku di bidang ilmu pedang. Dengan kita bergabung masa tiang yang pe bakal demikian mudah saja di obrak-abrik musuh tiang giyok telah menyambung lagi. Tik bun mengangguk-anggukan kepalanya. Memang di antara mereka telah terjalin tali persaudaraan yang erat berkat hubungan mereka selama masa dua ini, meskipun mereka bukan anak-anak muda lagi namun sejauh itu hidup rukun tanpa ada rasa dengki atau saling iri. Semua juga dapat dikatakan karena perbawa guru mereka yang sukar dicari keduanya. Setelah bicara sesaat lagi mereka kembali ke kamar masing-masing buat istirahat dan melewatkan waktu sebagaimana biasa sampai sore. Malam itu ong tiang yang tidak bisa tidur puas. Ia gulak-gulik di pembaringan tanpa bisa memejamkan metu sekejap pun menantikan tugas yang akan dilaksanakannya sebentar lagi. Sesiang tadi sampai sore ia mencoba memecahkan tipu-tipu silat yang berada dalam kertas pemberian gurunya namun tak berhasil. Ingatannya segera melayang pada tingkah laku yang aneh-aneh dari tiang mit cinjin pagi tadi, dihubungkan dengan kata-kata yang ditujukan pada dirinya. Sungguh heran pikirnya, kalau begitu selama ini rupanya Seng Suhu telah memperhatikan tingkah polahnya. Mungkinkah Suhu ini telah mengetahui rahasianya? Kalau demikian ada hubungan dengan penemuan ilmu yang berada di dinding tembok itu. Pikirannya segera berkelebat pada peristiwa sebulan yang lalu secara tak sengaja. Malam itu seperti sekarang ia tidak bisa tidur. Tiang yang segera bangkit dari pembaringannya dan menuju ke kamar perpustakaan dengan maksud untuk mencari buku yang akan dibaca-bacanya sampai ia jatuh tertidur karena mengantuk nanti. Waktu ia membuka pintu kamar buku kebetulan bertepatan saat itu ia melihat sebuah bayangan putih berkelebat dan rak buku yang biasa menempel di dinding samping kamar itu tertutup kembali bagaikan sebuah pintu. Tiang yang terkejut dan mencoba memperhatikan. Mungkinkah seseorang tak diundang telah memasuki rumah pintu perguruannya? Kalau demikian Tiang yang P telah disatroni oleh seseorang, menilik kepandainya orang itu pasti lihai setinggi kepandain gurunya namun setelah merenungkan sejenak, Tiang yang merasa hal itu tak mungkin, jika benar ada orang datang ke situ pasti gurunya akan segera mengetahui. Lagi pula siapa yang berani mencoba-coba membentur gurunya yang telah dimalui orang, juga tak perlu datang malam-malam. Paling-paling tentu teman gurunya yang mencoba sembunyi-sembunyi menemuinya, hanya sekarang ia baru tahu bahwa melalui kamar perpustakaan itu ada jalan rahasia yang selama ini tersembunyi. Atau yang tadi bisa jadi juga adalah gurunya sendiri melihat kegesitannya berkelebat. Dalam diri murid Xiong ini segera timbul pertentangan, antara ingin menyelidiki atau pura-pura tidak mengetahui. Tetapi sebagaimana biasa pada hati manusia akhirnya keinginan untuk mengetahui adalah lebih besar dan yang menang. Maka ia cepat berpikir untuk memecahkan rahasia saat itu juga. Ketika ia memperhatikan benar-benar memang rak buku itu terbagi atas dua bagian yang menyerupai pintu kalau diperhatikan sungguh-sungguh, hanya karena rak itu biasa dan sengaja diisi buku-buku yang berjajar-jajar maka sukarlah orang untuk mencurigainya. Tiang yang lalu mulai mengaduk, ia memeriksa buku-buku yang berderet itu satu persatu kalau-kalau ini menyimpan rahasia. Namun sia-sia ia tak menemukan sesuatu yang aneh atau luar biasa. Cepat ia memperhatikan dinding di belakang rak itu, juga tak nampak yang mencurigakan. Ketika ia mencoba menggeser rak tersebut ternyata tidak bergeming. Inilah ganjil pikirnya, ia mulai meneliti kembali. Sewaktu memperhatikan lempengan papan logam bagian sebelah bawah ia menemukan sebuah alat pemijit seperti tombol. Tiang yang menduga pasti itu yang menjadi kunci rahasianya. Ketika ia memijitnya sambil mengerahkan tenaga dalam benar saja rak buku mulai perlahan-lahan bergerak menjeblak ke belakang seperti sebuah pintu rahasia. Rupanya rak itu yang dibuat dari semacam logam mungkin baja dengan perkakas rahasia semacam perk di dalam tanah memang sengaja dipasang memepet dinding yang ternyata adalah sebuah pintu. Tiang yang memperhatikan ke dalamnya dengan seksama. Pintu itu hanya membuka sampai setengah dan merupakan sebuah tembusan dari lorong di bawah tanah. Di bagian atasnya terlihat undakannya yang terbuat dari batu-batu gunung seperti dinding gua kedua tepinya. Dalamnya beberapa tumbak lebih dan gelap tekat. Dengan bantuan sinar dari luar tiang yang memberanikan diri mulai menuruni undakan tangga itu. Waktu ia mencoba-coba menghitung dalamnya kira-kira sepuluh tumbakan dan remang-remang ia melihat seperti seberkas sinar di mulut ujung undakan bawah sana. Tiang yang terus maju hingga sampai undakan terakhir di bawah tanpa sangsi lagi. Lorong itu ternyata memblok ke kiri dan sekarang jalannya datar persis orang tengah memasuki sebuah gua di lamping gunung serta tinggi maupun lebarnya ternyata cukup untuk berjalan beberapa orang berendeng. Di kiri kanan dinding gua dipasang mutiara-mutiara dalam batok kerang yang memberi penerangan samar-samar untuk jalan di lorong tersebut. Lorong itu berkelok-kelok seperti tubuh hular dengan penerangan mutiara tiap-tiap lima tindak. Tiang yang jalan terus teranpa rasa takut lagi, ia makin yakin untuk mengetahui rahasia jalan ini. Kira-kira seratus tindak jalan itu ternyata buntu dan dihadapannya terbentang sebuah pintu besi yang kokoh. Ia mencoba mendorong tapi sedikit pun tak bergerak. Ketika ia memperhatikan lagi di pojok samping pintu dilihatnya sebuah gelang-gelang besi. Tiang yang cepat menariknya dan pintu itu perlahan-lahan terangkat ke atas. Dan untuk kagetnya ia melihat sebuah ruangan sebesar kamar yang seluruh dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar orang bermain silat yang bentuknya hampir-hampir seperti bulat telur. Sekali lihat ia tahu bahwa gambar itu pasti adalah ilmu pukulan yang langka terdapat di dunia prasilatan. Seluruh dinding kamar batu yang bagaikan gua itu diterangi oleh mutiara-mutiara yang serupa pada jalan lorong itu, tapi berbeda dengan sinar yang remang-remang tadi di sini tampak terang-benderang karena pada tiap-tiap ujung lekukan gua dan pintu besi itu dipasang lampu pelita dari minyak yang rupanya sengaja dinyalakan. Tiang yang masuk ke dalam dan mencoba memperhatikan gambar orang-orang bermain silat. Gambarnya tak sama antara kedua kiri kanan dinding itu yang hanya terdapat gambar itu saja. Orang-orangnya pun tak sama jumlahnya, kelihatan terdiri dari beberapa baris yang tiap baris barangkali merupakan satu gerakan atau jurus tipu silat. Agak di ujung sebelah sana yang tak dilukis gambar orang-orang terdapat dua buah batu yang berbentuk agak bulat seperti tempat buat duduk orang untuk memperhatikan gambar di kedua sampingnya. Letaknya berjajar merupakan satu deretan, jaraknya antara dua kaki, bedanya hanya bangku batu bulat yang di ujung lebih tinggi dua kali yang di sebelahnya. Tiang yang tak berani lama-lama berada di situ. Ia segera keluar dari kamar batu itu. Ketika ia menekan gelang-gelang besi yang diluar ke dindingnya, perlahan-lahan pintu besi mulai turun menutup. Ia cepat bertindak keluar setengah berlari-lari bagaikan pencuri ia yang takut kepergok tuan rumah. Dengan cepat ia telah sampai ke undakan tangga batu dan mulai menaikinya. Untuk leganya sesampai di atas ia tak melihat seseorang pun yang mungkin mengetahui perbuatannya. Kemudian ia mulai memeriksa di belakang pintu rak buku yang masih terpentang ke dalam itu untuk mencari rahasianya. Tiang yang segera menemukan pula alat untuk membuka dan menutup pintu itu secara leluasa dari dalam, ia pun percaya dari muka akan sama saja. Dan waktu dicoba alat yang ditemukan pertama tak salah mempunyai kegunaan buat menutup dan membuka. Hati tiang yang lega dan girang tak terkira. Jadi di belakang rak itu terdapat jalan rahasia yang menuju kamar tempat berlatih ilmu pukulan yang disembunyikan. Agaknya orang yang masuk tadi adalah tiangit cinjin gurunya yang secara tak sengaja dapat terlihat olehnya. Mesti jalan rahasia itu mempunyai tembusan kebagian lain yang tak diketahuinya, buktinya tadi terang-terang ia melihat orang masuk namun tak menjumpai orangnya ataupun melihat gurunya keluar lagi padahal jalannya hanya satu menjurus ketujuan kamar batu tempat latihan. Biarlah pikirnya kelak akan diselidikinya lagi bila cukup mempunyai waktu. Ia cepat-cepat bergegas kembali ke kamarnya dan naik ke tempat tidur dengan perasaan puas. Sejak saat itu setiap ada kesempatan luang siang malam tiang yang tentu berusaha menyempatkan waktu untuk pergi ke kamar batu yang ditemukannya dan mulai berlatih mempelajari ilmu pukulan yang tergambar di dindinya. Berkat kecerdasannya dan memang ia telah mempunyai bakat ilmu silat tangan kosong, baik gerakan tipu-tipu maupun tenaga dalamnya yang sudah sampai ketarap jago-jago kelas satu tak sukarlah ia mempelajari pukulan-pukulan itu meskipun ia tak tahu yang mana yang lebih dahulu atau merupakan jurus pertama. Hanya anehnya untuk beberapa ilmu digambar itu ia tidak bisa memecahkan dan menjalankan secara baik, walau diulang-ulang tenaganya terasa macet. Ia mempunyai tenaga dalam yang sukar dilawan oleh jago-jago kebanyakan saja namun ternyata ia tidak bisa menggunakannya dalam jurus-jurus yang betul. Kalau diteruskan tenaganya seperti hilang tanpa ia bisa mengeluarkan menurut perasaan yang tepat dan sesuka hatinya. Maka ia pun tak mau memaksakannya lagi dan menganggap tipu itu hanya sebagai variasi dalam gerakan-gerakannya selanjutnya untuk latihan biasa. Sedang jalan tembusan rahasianya pun tak pernah ia temukan padahal secara teliti ia telah memeriksanya satu persatu dari dinding gua diundakan pertama terapta sampai ke kamar batu yang dilatihnya. Setelah gagal dalam hal itu tiang yang pun menghentikan pencariannya menemukan jalan tembus keluar dari ruangan di bawah tanah itu, hanya dengan giat ia tetap berlatih di kamar batu sambil mencoba-coba mencari-cari kunci pemecahannya. Tak terasa sebulan telah lewat sampai hari itu ia dan kedua saudara seperguruannya dipanggil menghadap tiangit cincin. Tadinya hatinya agak khawatir juga kalau-kalau barangkali rahasianya telah terbongkar oleh gurunya dan ia akan mendapat hukuman atau setidak-tidaknya didamperat habis-habisan karena berani mencuri-curi belajar ilmu silat lain yang tidak termasuk dari cabang tiang yang pei. Namun kenyataannya tidak, melainkan yang dibicarakan soal pemilihan ciang bunjin yang baru. Hatinya lega dan sedikit pun tak berminat untuk menduduki singgah sana ketua partai, tetapi yang diinginkannya adalah merantau berkelana untuk membuat pengalaman-pengalaman sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang masih berusia muda-muda. Walau usianya sudah 32 namun boleh dikata soal-soal dunia ia masih muda karena jarangnya ia turun gunung dan melulu mengerah belajar kepandayan dan pengetahuan surat. Ada kemungkinan teori dan praktek kenyataannya itu sering berlainan. Sebenarnya pembawaan ia seorang yang berhati riang yang senang akan kegembiraan-kegembiraan hidup, tapi karena keadaan menyebabkan kadang-kadang ia bersikap sebagai seorang yang pendiam, yang tekun dan ulet serta agak pemalu. Berbeda dengan tiang giyok yang sering dibawa berkelana oleh gurunya untuk mencari pengalaman dan tugas-tugas yang dipikulkan kepada adik seperguruannya itu. Tidak dinyana tadi bagi sang guru menyuruh mereka mempertunjukkan kepandayan andalannya masing-masing. Dan yang mengejutkan ia adalah ketika ia disuruh memainkan gerakan yang berada dalam dinding di gua kamar batu itu. Tiang yang sadar rahasianya telah pecah. Namun ia masih tetap gelap dan tidak tahu apa maksud gurunya itu dengan sikapnya yang aneh-aneh diperlihatkan hari ini. Kalau ia akan dihukum karena kesalahannya itu tentu tidak sampai ia diberi ilmu pukulan baru dalam lembaran yang nyatanya berbeda sama sekali dengan pukulan-pukulan yang dicurinya belajar di kamar batu. Pukulan ini hanya sejurus yang diuraikan dalam tiga lembar kertas yang diterimanya dan ia tak pernah bisa memecahkan bagaimana memulainya. Hampir sama pula dengan ilmu pukulan yang di gua itu tak terpecahkan hingga ia jadi ragu-ragu akan kemampuan otak serta dirinya. Kalau tak salah tadi Seng Suhu menyebutnya dengan lohan capsa ciang yang setelah dihitung-hitung memang benar gambar di dinding itu terdiri dari tiga belas pukulan. Kembali tiang yang termenung. Demikianlah murid kedua tiang yang P ini tak bisa tidur karena pikirannya jalan terus. Ketika mengetahui waktunya hampir tiba, cepat tiang yang duduk bersilah di atas pembaringan untuk bersemedi. Dengan demikian semangatnya pulih kembali dan hatinya agak tentram, pikiran serta perasaannya pun jadi tenang. Ia lalu loncat dari pembaringannya dan merapihkan pakaian. Setelah meringkaskan segala sesuatunya ia segera meninggalkan kamarnya setelah mematikan pelitanya dan menutup pintu. Dilihatkan kedua kamar saudara-saudara seperguruannya telah gelap sebagai pertanda mereka telah masuk tidur demi mematuhi perintah gurunya. Tiang yang tanpa ayal bertindak menuju ke ruangan pendopo karena dilihatnya ada sinar penerangan, biasanya tempat itu digelapkan kalau malam sudah tiba atau tak ada orang yang berlatih silat di sana. Ketika mendekati ruangan tersebut untuk terkejutnya dilihatnya tiangit cinjin sedang bermain silat dengan membelakangi dari arah dirinya datang. Di bawah sinar pelita yang tergantung di dinding kiri kanan yang menyala dua buah saja, Seng Guru sedang memainkan jurus pukulan-pukulan silat yang menerbitkan suara samberan angin menderu-deru. Tanpa merasa tiang yang hanya berdiri di pintu masuk ruangan tanpa membuka suara sedikit pun untuk memperhatikan kehebatan suhunya memainkan pukulan silat tangan kosong yang seumurnya baru pertama kali ini dilihat. Rasa-rasanya ia kenal pukulan-pukulan itu tapi entah di mana. Sesudah tiang L.T. cinjin memainkan gerakan-gerakannya ia segera mengulangi kembali, tapi kali ini gerakannya lebih perlahan. Selesai itu kembali ia mengulangi namun gerakan makin bertambah perlahan. Sadarlah tiang yang bahwa gurunya sedang memberi petunjuk kepadanya dan ia pun segera ingat bahwa pukulan-pukulan itu adalah satu jurus yang terdapat dalam kertas yang diserahkan gurunya tadi pagi. Tanpa merasa tangannya pun ikut-ikutan menirukan gerakan-gerakan Seng Guru. Tiang L.T. cinjin mengulangnya kembali sampai dua kali. Apakah engkau telah paham tiang yang terdengar suara orang tua itu ketika mengakhiri gerakannya? Ya, berkat petunjuk suhu Teocu akan berusaha untuk mengingat-ingatnya seterusnya murid itu menjatuhkan dirinya berlutut meskipun Seng Guru masih membelakanginya. Kini terang sudah bahwa pelajaran itu memang ditujukan untuk dirinya seorang. Coba engkau mainkan terus sampai engkau bisa mendekati gerakan kecepatanku yang pertama engkau lihat kata Guru Budiman itu lagi sambil membalikan badannya menghadap Seng murid kedua. Suaranya tetap perlahan, tetapi tegas, di malam yang hening itu justru makin menunjukkan perbawanya Seng Guru yang agung ini. Tiang yang mengiakan dan berbangkit. Tanpa segan-segan lagi ia mulai berlatih menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan gurunya. Mula-mula perlahan saja, kemudian diulangi makin cepat dan makin bertambah tenaganya. Akhirnya kecepatannya tak terkendalikan lagi dan tenaganya pun menerobos keluar yang mengeluarkan angin pukulan yang makin santer. Meskipun tidak sehebat dan menderu-deru anginnya seperti tiangit cincin, namun pukulan itu bagi orang kebanyakan akan cukup membuat orang terpelanting kena tenaga sambarannya dan menyebabkan orang yang bernyali kecil jadi kuncup. Tiangit cincin manggut-manggut. Ketika tiang yang selesai memainkan jurus itu ia berkata dengan suara yang seperti semula, perlahan namun tegas. Cukup, engkau tinggal memperdalam latihanmu saja. Pukulan tunggal itu hanya terdiri dari enam setengah jurus. Apabila di kemudian hari berkat pengalamanmu engkau bisa menambah yang setengah jurus aku kira di kolong langit ini tak akan ada yang bisa menandingi kekosenanmu. Aku memang sengaja membuat ganjil jurus pukulan ini dengan maksud bila sempurna ilmu itu jangan sampai orang menambah jadi lebih dari tujuh jurus. Karena angka tujuh adalah yang paling sempurna. Tiang yang mengangguk. Aku dulu memberi nama pada jurus-jurus pukulan itu, biarlah engkau saja yang akan melakukannya. Demikian juga nama pukulan tunggal itu, baiknya aku akan memberi nama saja yang sin keng atau ilmu pukulan tunggal tiada taranya. Dengan engkau memiliki ilmu itu sekarang engkau tak akan bisa ditundukan lagi oleh si gembong iblis itu tiangit cincin menandaskan. Apakah dengan ilmu ini tecuh tak akan bisa mengalahkannya seandainya nanti bersomplokan hingga murid-murid tiang yang pey harus bergebrak untuk mempertahankan nama baiknya tanya sang murid dengan tegas. Tergantung nanti rejekimu. Marilah ikut aku ke ruangan di bawah tanah. Tiang yang kaget hingga pucat, namun tiangit cincin telah bertindak menuju ke kamar perpustakaan. Tak berani membantah lagi tiang yang terpaksa mengikutinya dari belakang. Mereka jalan beriring dengan guru di depan dan muridnya di belakang melewati jalanan lorong gua yang tiang yang telah hapal walaupun datangnya secara sembunyi-sembunyi. Sesampai di kamar latihan sambil menunjuk pada gambar-gambar di dinding batu itu tiangit cincin bertanya pada yang murid. Apakah engkau telah memahami semuanya ini? Belum, hingga kini tecuh belum sanggup memecahkan ilmu pukulan silat yang asing itu, mengakui terus terang si murid. Inilah ilmu pukulan yang khusus diperuntukkan ciang bunjin dari partai tiang yang, Selain itu tidak ada seorang pun yang boleh memahamkan ilmu tersebut yang menjadi andalan dan kebanggaan kaum persilatan kita menerangkan tiangit cincin yang membuat terkejut bukan main sangg murid kedua ini.